Assalamualaikum kawan-kawan semuanya, berikut lanjutan pembahasan kita di Piala Presiden untuk tahun 2022. Berikut daftar 4 pencetak gol pertama di pasir grup Piala Presiden untuk tahun 2022 sejauh ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hasil pertandingan di grup A, berikut update kelasmen untuk kesementara. Kemudian kita masuk ke hasil pertandingan, di pertandingan pertama PSIS Semarang berhadapan dengan versi tetanggerang. Pertandingan ini dimenangkan oleh PSIS Semarang dengan skor telah yaitu 6-1 dengan pencetak gol sebagai berikut. Men hasil ini PSIS Semarang sabit pencetak kelasmen untuk sementara di grup A. Berikut daftar 6 pencetak gol dari hasil pertandingan ini, Carlos Portes cetak 2 gol dalam pertandingan ini, dan menjadi top scorer teratas untuk sementara. Selanjutnya kita masuk ke grup C, berikut update kelasmen dari hasil pertandingan sebelumnya, di mana saat ini Bali United dan Persib Bandung sama-sama mengeleksi 1 poin dari hasil pertandingan sebelumnya. Pertandingan selanjutnya ialah Bayang Krebsi berhadapan dengan Persebay Surabaya. Pertandingan ini berakhir imbang 1-1 dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan hasil ini, pertandingan putaran pertama merata di grup C keempat tim sama-sama kuat sejauh ini. Jadwal pertandingan selanjutnya akan digelar pada Selasa 14 Juni 2022 sebagai berikut. Di jadwal pertama, Barito Putra akan berhadapan dengan Rans Nusantara FC, start pertandingan pada pukul 16.00 WIB. Jadwal kedua, Barito Putra akan berhadapan dengan Madura United, start pertandingan pada pukul 20.30 WIB. Inilah segelas info, hasil dan jadwal pertandingan lanjutan dari pasi grup Piala Presiden untuk tahun 2022. Semoga kawan-kawan semua terhibur, sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!